Oke, good afternoon everyone. How are you doing this afternoon? Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Mister berharap kalian dalam keadaan baik ya di hari ini. Karena di hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang asking for information. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, materi kita pada hari ini Mister sudah bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nanti Mister akan menjelaskan ke kalian, dan pengertian dari asking for information. Yang kedua nanti Mister akan menjelaskan ke kalian, aturan-aturan yang harus kalian pahami dalam menulis ataupun mengungkapkan asking for information. Yang ketiga nanti Mister akan memberikan beberapa contoh kalimat dari asking for information. Yang keempat nanti ataupun yang terakhir Mister akan menjelaskan, lebih tepatnya memberikan contoh ke kalian, dan sebuah dialog yang dimana di dalam dialog tersebut menggunakan asking for information. Jadi inilah materi yang akan Mister sampaikan ke kalian pada hari ini. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang Mister sampaikan, dan jangan lupa juga untuk mencatat seluruh materi yang Mister berikan di dalam video ini, agar kalian paham dan juga mengerti dengan materi kita. Baiklah untuk penjelasan yang pertama Mister akan mulai dari pengertian asking for information. Seperti yang bisa kalian lihat di layar bahwa asking for information itu adalah kegiatan menanyakan informasi kepada lawan bicara. Jadi asking for information ini dapat berupa hal yang sederhana, seperti menanyakan waktu, menanyakan tempat, ataupun menanyakan hal yang rumit, seperti meminta rincian tentang proses sesuatu. Intinya seperti ini bahwa asking for information itu adalah menanyakan informasi, ataupun menanyakan sesuatu kepada lawan bicara, ataupun kepada orang lain, dan informasi yang kita tanyakan itu bisa berupa hal yang sederhana, seperti menanyakan waktu, menanyakan tempat, ataupun juga menanyakan hal yang rumit, seperti meminta rincian tentang proses sesuatu, ataupun tentang proses terjadinya sesuatu, ataupun proses membuat sesuatu. Jadi itulah yang dinamakan dengan asking for information. Mister harap kalian paham dan juga mengerti. Next, kita ke aturan dalam asking for information. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini adalah aturan yang harus kalian pahami dalam menulis, ataupun mengungkapkan asking for information. Aturannya ada dua, yang pertama yaitu menggunakan kalimat tanya. Jadi dalam asking for information, kita harus menggunakan kalimat tanya yang terdiri dari 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H itu? yaitu why, when, what, where, who, dan juga how. Jadi dengan ini, orang yang kamu tanya akan mengerti informasi seperti apa yang kamu butuhkan. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua yaitu menggunakan model auxiliary. Jadi selain kata tanya, kamu juga bisa menggunakan auxiliary seperti could, can, would, will, suit, ataupun yang lainnya untuk mengungkapkan ataupun menuliskan asking for information. Jadi intinya ada dua ya. Aturan dalam membuat ataupun menulis ataupun mengungkapkan asking for information itu. Yang pertama bisa menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya bisa menggunakan why, when, what, where, dan yang lainnya. Ataupun juga bisa menggunakan model auxiliary. Yang bisa kalian pakai bisa could, can, would, will, suit, dan yang lainnya. Mister harap kalian paham dengan aturan dari menulis ataupun mengungkapkan asking for information ini. Next, kita ke contoh kalimat asking for information. Sepertinya bisa kalian lihat di layar, disini ada 10 contoh yang sudah bisa tuliskan untuk kalian dari asking for information. Yang pertama yaitu what is your name. Disini aturan yang digunakan yaitu aturan yang pertama yaitu 5W plus 1H. Dan yang ia pakai yaitu what. Jadi what is your name. Siapa namamu. Itu yang pertama. Yang kedua ini menggunakan model. Yang ia pakai yaitu could. Jadi, I wonder if you could tell me about history of this place. Jadi bisa ulangi lagi. Yang kedua ini dia menggunakan model. Yang model yang ia pakai yaitu could. I wonder. Contohnya adalah, I wonder if you could tell me about history of this place. Jadi dia berharap seseorang itu bisa menceritakan kepadanya. Tentang sejarah ataupun asal-usul tempat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga juga. Ini menggunakan 5W plus 1H. What happened in here? What happened in here? Yang kelima ini dia menggunakan where. Where do you find my address? Ataupun juga yang ke-8 ini dia menggunakan how. How much you will pay to me? How much you will pay to me? Jadi inilah beberapa contoh yang bisa mister berikan ke kalian. Contoh kalimat asking for information. Mister harap kalian paham dan juga mengerti dengan contoh yang mister berikan ini. Kalian juga bisa membuat dengan contoh yang lainnya. Next, kita ke contoh dialog yang menggunakan asking for information. Seperti yang bisa kalian lihat di layar. Di sini ada sebuah contoh dialog antara dua orang. Yang pertama yaitu pengunjung toko ataupun pembeli. Yang kedua itu adalah penjaga toko. Di sini ada dua contoh kalimat asking for information. Dan dua-dua kalimatnya itu menggunakan model. Yang pertama dia asking for informationnya dengan menggunakan model can. Yang kedua dia menggunakan model could. Jadi ini adalah contoh percakapan di mana dalam percakapan tersebut terdapat kalimat asking for information. Dan kalian juga bisa membuat dialog ya ataupun percakapan dengan menggunakan asking for information sesuai dengan informasi apa yang ingin kalian dapatkan. Dan juga kalian bisa menggunakan aturan yang pertama yaitu dengan menggunakan 5W plus 1H ataupun juga seperti yang ada di dialog ini bisa menggunakan model. Dan modelnya terserah tergantung kalian maksud mister. Jadi tergantung kalian bisa menggunakan model can, could, would, will, ataupun juga yang lainnya. Baiklah itulah contoh yang dapat mister berikan. Contoh dialog yang dapat mister berikan. Dan mister ulangi lagi bahwa tadi mister sudah menjelaskan ke kalian pengertian dari asking for information. Yang kedua tadi mister sudah memberikan ataupun menjelaskan aturan-aturan yang harus kalian pahami dalam menulis ataupun mengungkapkan asking for information. Yang ketiga tadi mister sudah memberikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan asking for information. Yang keempat ini adalah sebuah dialog yang dimana di dalam dialog tersebut terdapat asking for information. Mister rasa cukup penjelasan yang mister berikan. Jika ada penjelasan ataupun materi yang kalian belum pahami silahkan kalian tanyakan ke mister. I think enough for today. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.